Intro Halo para netizen Balik lagi disang beramal Melihat dengan mata batin Arinison Gerawang Ya Amanda Manopo dan Arya Saloka Yang Amanda Manopo Dapat penghargaan Aktris tersilet di tahun 2022 Nah bagaimana perasaan Arya Saloka yang kita tahu Arya Saloka adalah Couple terbaiknya Amanda Manopo Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat bagaimana perasaan Arya Saloka melihat sosok Amanda Manopo Kini menjelma menjadi publik figur papan atas Bukan hanya itu Amanda juga banyak raih penghargaan Dan baru-baru ini Amanda raih penghargaan Aktris tersilet Nah Sejak duetnya bersama Arya Saloka Kini nama mereka mencuat Nah bagaimana perasaan Arya Saloka ke Amanda ini Yang kini Amanda menjelma Menjadi sosok aktris yang bisa diperhitungkan Mari kita lihat Kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Pack of Swords Kita lihat disini ada Wanita Memegas satu buah pedang Di belakangnya ada awan putih Nah saya lihat dengan mata batin saya Arya Saloka tahu Sosok Amanda ini adalah sosok pekerja keras Dan dengan jeripaya Sosok Amanda kini Menjelma menjadi aktris papan atas Dan penuh penghargaan Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah Pack of Pentacle Kita lihat disini ada pria Memegas satu buah koin Di belakangnya ada Bega Onakuring Nah saya lihat disini Tak dipungkiri Hal ini tak terlepas dari Duetnya Couplenya bersama Arya Saloka Yang kini nama mereka melejit Mencuat di Ikatan Cinta Nah kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Nine of Cups Kita lihat disini ada pria Di atasnya ada Sembilan buah cups Nah saya lihat dengan Mata batin saya Tak dipungkiri Sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka ini Tak akan bisa Terpisahkan Dan tak bisa terlepaskan Ya jika bersama Nama mereka akan tetap meroket Melambung tinggi Seperti saat-saat ini Nah kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Bagaimana perasaan Amanda Manopo Yang Raih penghargaan Oke Banyak penghargaan Yang didapatkan Amanda Manopo Di tahun 2022 ini Kartu keempat Kartu yang keluar Adalah Two of Wands Kita lihat disini Ada pria Memegas satu buah tongkat Dan bola dunia Meninggalkan satu tongkat lagi Di sampingnya Dan pria ini Melihat jauh ke depan Nah saya lihat dengan mata batin Saya bahkan Sosok Arya Saloka dan Amanda Harapkan Ikatan cinta bisa panjang Karena Saya lihat Masih banyak para fans Yang harapkan Ikatan cinta ini panjang Apalagi ketika Sosok Arya Saloka dan Amanda Kembali bersama lagi Menjalin Oke Hubungan Atau chemistry lagi Kita buka lagi Kartu kelima Lertu yang keluar Adalah ke Knight of Wands Kita lihat disini ada kesatria Naik kuda Membawa satu buah tongkat Dan di bajunya Ada lambang hewan Yang apabila Ekornya diputus Kemudian ekornya Bisa tumbuh lagi Nah saya lihat disini Arya Saloka Terus mendukung Amanda Manopo Oke Bukan hanya itu Ketika terus bersama Ada rasa baper Muncul di antara mereka Namun Saya lihat Arya Saloka Coba Untuk fokus Ya Dengan pekerjaan mereka Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar Adalah Nine of Pentacle Kita lihat disini ada ratu Memegang sekar burung Di belakangnya ada Sembilan buah koin Dan ratu ini Berada di taman Yang sangat indah Nah saya lihat disini Sosok Amanda Manopo Memang di tahun-tahun ini Ya Punya nama besar Bahkan saya lihat Di tahun 2023 juga Nama Amanda Manopo Akan Masih Melambung tinggi Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah bagaimana Hubungan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Ini di ikatan cinta Ya Yang banyak para fans Harapkan Agar mereka Menjadi Nyata Apakah akan terjadi Mari kita lihat Partu ke tujuh Wartu yang keluar Adalah jadgemen Kita lihat disini Ada orang-orang berdoa Ada malaikat Yang mengontrol Dan ada tsunami Yang mau datang Hingga Banyak isu beredar Ikatan cinta Bakal selesai Namun saya lihat disini Ya Jika para fans Harus mendukung Ikatan cinta Ada Arya Saloka Dan Amanda Di dalamnya Maka Program ini Bakal panjang Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar Adalah Cuo Pentacle Kita lihat disini Lepria Memegang Ya dua buah koin Seperti mengimbang koin Di belakangnya Ada gelombang Tak dipungkiri Ketika Arya Saloka Dan Amanda Manopo bersama lagi Maka banyak Gosi-gosi miring Berseliweran Di luar sana Namun saya lihat Arya Saloka Masih fokus Dengan projectnya Begitu juga Sosok Amanda Manopo Kita buka lagi Kartu terakhir Kartu yang keluar Adalah The Hangman Kita lihat disini Ada pria Berada dalam Pusik yang terbalik Kakinya terikat Nah saya lihat Dengan mata Batin saya Memang Kekedekatan mereka Menjadi Bumbu-bumbu Kemanis Ya di ikatan cinta Bukan hanya itu Sosok Amanda Manopo juga Di tahun-tahun ini Banyak membawa Keberkahan Dalam kehidupan Arya Saloka Bahkan saya lihat Di tahun depan Sosok Amanda juga Ya akan tetap Bersinar bersama Arya Saloka Nah Two of one Saya lihat disini Sehingga Arya Saloka Putuskan kembali lagi Ke ikatan cinta Dan ini membuat Nama mereka Melambung tinggi Tak dipungkiri Ada rasa Bermuncul Ketika mereka Bersama Apalagi Terlihat di balik Layar Hubungan Arya Saloka Dan Amanda Sangat harmonis Dan romantis Pack of pentacle Dan Kini Duetnya bersama Amanda Membuat Nama mereka Melambung tinggi lagi Tak dipungkiri Kini Perekonomian Arya Saloka Dan Amanda Mulai membaik Lagi Pack of sword Ini Tak diraih Amanda Dengan berleha-leha Sosok Amanda Ini saya lihat Sosok pekerja keras Makanya Banyak penghargaan Menghampiri dirinya Bahkan Di tahun 2023 Bakal Lebih banyak lagi penghargaan Menghampiri Sosok Amanda Manupo Dan nama Amanda Oke Akan tetap bersinar Di tahun 2023 Nah Kauan-kauan Boleh komen di kolom komentar Bagaimana Menurut kalian Agar Agar program Kata cinta ini Masih tetap panjang Karena Masih banyak para fans Yang mengharapkan Dan Bisa melihat Arya Saloka dan Amanda Bersama Dalam satu projek Kauan-kauan Boleh komen di kolom komentar Bagaimana Menurut kalian Sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Matabati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ingin rasanya aku berjalan Di tenaga rasa hujan saat itu Agar tak satupun mereka yang tahu Apatku menetapkan